Al-Fatihah Semoga tetap tercurahkan kepada cunjungan kita Yang ini baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Sabat 6.9 Nabi Adam dan Siti Hawa Tidak pernah melakukan hubungan intim Selamat di surga Begitu bunyi sebuah hadis Yang dikutip Ibnu Kasir Menerangkan Hanya saja sejarawan Mesir Muhammad bin Ilyas Mengungkapkan hal yang berbeda Menurut dia Adam menggauli Hawa Di tempat khusus Yang ada di surga Firdaus Ibnu Kasir dalam bukunya berjudul Hal ini bisa disimpulkan Dari riwayat yang dituturkan Oleh Anas Srodi Al-Hu'an Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Adam dan Hawa turun Dari surga ke bumi Dalam keadaan terlanjang Dan keduanya hanya mengenakan beberapa halai daun Dari surga Untuk menutupi auratnya Kemudian Adam merasa panas Hingga ia duduk menangis Sembari berkata kepada istrinya Wahai Hawa Sungguh Hawa panas ini Membuatku sakit Maka datanglah Jibril kepadanya Adam dengan membawa kapas Dan memerintahkan kepada Hawa Untuk memintanya Sehingga mengajarkannya Cara meminta kepadanya Setelah itu Jibril mengajarkan kepada Adam Untuk menenun Dan mengajarkannya Padanya cara menenun Ia juga menambahkan Adam yang belum pernah menggauli istrinya Selama di surga Hingga keduanya turun dari surga Dikarenakan kesalahan Memakan buah huldi Disebutkan juga Dan keduanya tidur sendiri-sendiri Salah seorang dari keduanya Tidur di satu sisi Sedangkan yang lainnya Tidur di sisi yang lain Hingga Jibril mendatangi Adam Dan memerintahkannya Untuk mendatangi istrinya Ditambahkan Dan Jibril juga mengajarkan Kepadanya bagaimana mendatangi istrinya Setelah Adam mendatangi istrinya Jibril menjumpainya lagi Dan bertanya kepadanya Bagaimana dengan istrimu Adam menjawab Ia orang baik Sedangkan Seh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim Berjudul kisah penciptaan Dan tokoh-tokoh Sepanjang jaman Menuturkan Tadgala Adam dan Hawa Di antar Malaikat Sampai ke surga Firdaus Mereka berdua melihat Ranjang dari permata Yang mempunyai 700 kaki Dari yakut merah Dan diatasnya Ada kasur Dari sutra hijau Malaikat berkata Wahai Adam Tinggallah disini Bersama Hawa Maka Keduanya turun Dan duduk Di atas ranjang tersebut Lalu mereka berdua Disuguhi Dua petikan Anggur Satu petikannya Panjangnya sama Dengan menempuh perjalanan Sehari semalam Mereka berdua Makan Minum Dan bermain-main Di taman surga Apabila Adam Ingin bersenggama Dengan sitih Hawa Maka dia masuk Kedalam kubah Yang terbuat Dari permata Dan Sabar Mereka berdua Ditutupi oleh setir Yang terbuat Dari sutra Dan apabila Hawa Berjalan-jalan Di dalam istana Maka Di belakangnya Diiringi oleh Bidadari Yang tidak terhitung Jumlahnya Tulis Seh Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Muhammad Bin Ilyas 1448 Sampai 1522 Adalah Salah satu Sejarahawan Terpenting Dalam sejarah Mesir Modern Dia adalah Saksi mata Invasi Usmania Di Mesir Seh Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Menuturkan Setelah Adam Turun dari Mimbar Dia duduk Di antara Para malaikat Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Dia tertidur Karena Di dalam Tidur itu Ada Ketenangan Bagi Badan Ketika Tidur Dia melihat Hawa Di dalam Mimpinya Padahal Hawa Belum Diciptakan Dia tertarik Kepadanya Ketika Melihatnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarkan dari Tulang rusuknya Yang Sebelah Kiri Dari Tulang rusuk itu Diciptakan Hawa Sama Seperti Bentuk Adam Allah Menciptakan Hawa Dengan Seindah Indahnya Dan Memberikannya Seribu Keindahan Bidadari Maka Jadilah Hawa Wanita Tercantik Di antara Sekian Wanita Yang Kemudian Menjadi Anak-anaknya Hingga Hari Kiamat Dia Memiliki 700 Kepangan Rambut Tingginya Sebanding Dengan Ada Dia Diberikan Pakaian Dan Perhiasan Dari Surga Hingga Dia Sangat Bersinar Lebih Terang Daripada Matahari Karena Mimpi itu Adam Terbangun Dari Tidurnya Dan Ternyata Dia Mendapatkan Hawa Telah Berada Di Sampingnya Dan Membuatnya Takju Terasuki Sahwat Kepadanya Maka Dikatakanlah Kepada Adam Janganlah Engkau Lakukan Mengumpul Menggauli Sampai Engkau Membayar Mas Gawinnya Adam Pun Bertanya Mas Gawinnya Apa Wahai Allah Allah Menjawab Aku Melarangmu Mendekati Pohon Cinta Atau Gandum Engkau Jangan Memakan Buahnya Itulah Mas Gawinnya Menurut Sebuah Riwayat Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Berikanlah Dahulu Mas Gawinnya Wahai Adam Adam Bertanya Mas Gawinnya Apa Ya Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Mas Gawinnya Adalah Salawat Kepada Nabiku Dan Kekasihku Iaitu Muhammad Adam 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 Bertanya Siapa Gerangan Muhammad Itu Wahai Allah Allah Berfirman Dia Adalah Salah Satu Dari Anakmu Dia Adalah Nabi Terakhir Seandainya Tidak Ada Dia Tentu Aku Tidak Akan Menciptakan Makhluk Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengusap Punggung Adam Dari Adam Dia Mengelarkan Keturunannya Yang Banyak Sekali Seperti Depu Ada Yang Putih Yang Hitam Ada Laki-laki Dan Ada Juga Wanita Dia Mengalirkan Cahaya Kepada Mereka Dari Cahayanya Barang Siapa Menangkap Cahaya Itu Maka Dia Menjadi Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Tidak Mengambilnya Akan Menjadi Kapir Di Antara Mereka Ada Orang Orang Yang Mendapatkan Cahaya Yang Berkilau Ada Bertanya Adam Bertanya Wahai Tuhanku Siapakah Mereka Itu Allah Menjawab Mereka Adalah Para Nabi Dari Keturunan Mu Wahai Adam Kemudian Allah Mengawinkan Adam Dengan Hawa Itu Terjadi Pada Hari Jumat Menjelang Sore Oleh Karena Itu Sobat Disunakan Akad Nikah Dilaksanakan Di Hari Jumat Menurut Sebuah Riwayat Adam Itu Lebih Menawan Daripada Hawa Tetapi Hawa Lebih Lembut Kemudian Allah S.W.T. Memerintahkan Malaikat Ridwan Juru Kunci Surga Untuk Mendekorasi Gedung Dan Menandani Wildan Atau Anak-anak Yang ada Di Surga Dan Para Bidadari Adam Diberi Kuda Yang Diciptakan Dari Minyak Kasturi Yang Sangat Harum Baunya Yang Diberi Nama Maimun Yang Lainnya Cepat Bagikan Kilat Bagaikan Kilat Yang Menyambar Ketika Kuda Itu Sudah Ada Di Hadapan Adam Maka Adam Menunggang Ninya Hawa Diberi Unta Dari Surga Yang Di Atasnya Ada Kuda Dari Permata Hawa Naik Kehuda Yang Ada Di Atas Unta Itu Selanjutnya Jibril Rail Memegang Kendali Kuda Mikail Berjalan Di Sebelah Kanannya Dan Israfil Di Sebelah Kirinya Mereka Membawanya Jalan 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 Ke Semua Pelosok Langit Setiap Kali Melewati Langit Adam Memberikan Salam Kepada Mereka Para Malaikat Pun Berkata Betapa Mulianya Makhluk Allah Ini Hawa Ikut Bersamanya Tetapi Dia Menunggangi Unta Para Malaikat Membawa Mereka Berkeliling Sampai Akhirnya Mereka Datang Kepintu Surga Mereka Berhenti Sejenak Di Depan Pintu Surga Allah Subhanahu Wata'ala Mewahyukan Kepada Adam Inilah Surgaku Dan Rumah Kemudiaanku Masuklah Kalian Berdua Kedalamnya Dan Makanlah Kalian Berdua Makanan Makanannya Yang Banyak Lagi Baik Dimana Saja Yang Kalian Berdua Sukai Dan Janganlah Kalian Berdua Dekati Pohon Ini Yang Menyebabkan Kalian Berdua Termasuk Orang Orang Zolim Quran Surah Al-Baqarah Ayat 35 Itulah Kisah Pertama Kali Adam Dan Hawa Melakukan Hubungan Suami Istri Ada Riwayat Yang Berbeda Sobat Tentang Jumlah Putra Dan Putri Pasangan Nabi Adam Dan Siti Hawa Konon Siti Hawa Hamil Sebanyak 120 Kali Dan Setiap Kehamilan Melahirkan Anak Kembar Dua Laki Laki Dan Perempuan Makanya Jumlah Anak Adam Adalah 240 Orang Dari Anak Anak Itu Seorang Anak Siti Diangkat Allah Sebagai Nabi Ibnu Dalam Bukunya Al-Bidayah Menyebutkan Setelah Kabil Membunuh Habil Allah Subhanahu Wata'ala Mengaruniai Kepada Adam Seorang Anak Laki-laki Yang Bernama Sid Ia Lahir Ketika Adam Berumur 130 Tahun Adam Yang Mengatakan Bahwa Sid Artinya Ialah Hibatullah Atau Karunia Allah Dan Adam Hidup Sampai 825 Tahun Setelah Kelahiran Tulis Ibnu Kasir Lalu Dalam Qasasul Anbiya Ibnu Kasir Menyebutkan Juga Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Seorang Nabi Dan Dikabarkan Allah Subhanahu Wata'ala Mewahyukan Dan Menurunkan Kepada Sid Sebanyak 50 Ajaran Risalah Atau Suhu Adam Anak Laki-laki Adam Melayunya Adalah Al-Haris Al-Mukis Dan Masih Banyak Lagi Yang Tidak Diketahui Namanya Sedangkan Anak Perempuannya Antara Lain Iklimah Dunia Idasaila Umatul Al-Haris Umatul Al-Mukis Dan Lain-lain Imam Ibnu Zakir Dalam Kitab Tariknya Yang Didiwayatkan Dari Beberapa Perawi Menyebutkan Bahwa Hawa Dan Adam Melahirkan 40 Anak Dari 20 Kelahiran Ashar Ini Juga Disebutkan Oleh Ibnu Ishak Dengan Sanad Yang Sama Ibnu Tabari Dalam Tariku At-Tabari Menyatakan Ada Juga Pendapat Lain Yang Mengatakan Bahwa Hawa Mengandung Selanyak 120 Dan Lahir Kembar Semua Beberapa Ulama Menjelaskan Pada Setiap Kelahirannya Dua Anak Kembar Satu Orang Putra Dan Satu Orang Putri Anak Pertama Mereka Adalah Kabiyah Dan Iklimah Sedangkan Anak Terakhirnya Bernama Abdul Mugis Dan Amatil Mugis Dari Anak Anak Adam Tersebut Mulai Tersebar Manusia Keseluruh Penjuru Bumi Semakin Besar Dan Semakin Banyak Mengenai Jumlah Anak Adam Dan Hawa Beberapa Sejarawan Mengatakan Bahwa Sebelum Meninggal Dunia Adam Pernah Merasakan Hidup Bersama Anak Cucu Cicit Dan Seterusnya Hingga Berjumlah 40 Ribu Orang Dalam Abidaya Dikatakan Pula Bahwa Semua Silsilah Keturunan Anak Cucu Adam Sekarang Ini Berjuang Padam Alaih Salam Dan Seluruh Anak Anak Adam Yang Lain Telah Musnah Dan Tidak Berketurunan Nabi Sid Adalah Putra Ketika Nabi Adam Yang Begitu Soleh Ketika Kabil Melahirkan Diri Dengan Istrinya Karena Membunuh Habil Allah Memiliki Sebagai Utusannya Yang Kemudian Memberikan Bimbingan Kepada Anak Cucu Adam Di Antara Hukum Yang Dibawa Nabi Sid Bin Adam Adalah Larangan Bergaul Dengan Kaum Kabil Yang Telah Merusak Bumi Dengan Ahlak Buruk Mereka Setelah Meninggal Sid Pun Menetapkan Putranya Anus Sebagai Penerus Acaranya Setelah Itu Umat Manusia Hidup Tanpa Seorang Nabi Dan Orang Orang Hanya Mengikuti Ajaran Nabi Adam Dan Nabi Sid Setelah Nabi Sid Meninggal Setan Datang Kepada Kaum Kabil Setan Itu Mendatangi Mereka Dalam Bentuk Seorang Anak Laki Laki Lalu Setan Itu Mulai Mempengaruhi Perbuatan Mereka Seperti Dalam Hal Berpakaian Dan Hal Aneh Aneh Lainnya Bahkan Setan Memimpin Mereka Dalam Acara Acara Perayaan Dimana Kaum Wanita Dan Pria Bercampur Perbuatan Mereka Pun Mempengaruhi Para Pengikut Nabi Sid Ketika Mereka Melihat Para Wanita Mereka Juga Terpesona Mereka Bahkan Melakukan Kejahatan Perjinahan Pertama Dalam Sejarah Umat Manusia Setelah Orang-orang Banyak Melanggar Perintah Nabi Sid Dan Nabi Adam Barulah Allah Subhanahu Telah Mengutus Nabi Idris Yang Bernama Lengkap Idris Bin Maha Bin Kainan Bin Anus Bin Sid Bin Adam Ia Mempersiapkan Pasukan Dan Menyerang Kaum Kabila Sampai Mereka Kalah Itulah Sahabatku Semuanya Cerita Tentang Nabi Adam Dan Siti Hawa Yang Pertama Kali Melakukan Hubungan Intim Walau Alam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers Mereka Mereka Terima kasih.